Intro Assalamualaikum Wr Wb Halo Pemirsa Saya Figi Apriyana kembali Menemani Anda dalam acara Baca Koran Edisi 21 Maret 2024 Kita ke informasi pertama Yang dilansir dari Lampungnewspaper.isw.id Dengan headline Atmosfere Pilkada Lamsal Mulai Panas Sejumlah kades ke Jakarta Temui petiki partai Dari Bandar Lampung Diberitakan, kurang lebih 8 bulan lagi Pilkada serentak pemilihan Gubernur dan Bupati akan diselengkarakan Atau sekitar bulan November 2024 Tak terkecuali Lampung Selatan Atmosfere Pilkada Lamsal Sudah mulai panas Teranyar Sejumlah kepala desa di Kabupaten Lampung Selatan Beramai-ramai berangkat Ke Jakarta Melakukan pertemuan khusus Dengan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Julkifli Hasan Atau Julhas Diduga Keberangkatan para kades tersebut Terkait misi Untuk menetapkan Salah satu bakal calon bupati Yang akan maju Dalam kompetisi Pemilihan kepala daerah Lampung Selatan Menurut informasi Media melakukan penelusuran Bahkan Didapati beberapa kepala desa Yang tidak ikut serta ke Jakarta Langsung dihubungi oleh Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto Saat dikonfirmasi Kepala Pemberdayaan Masyarakat Desa Erdiansyah Belum mengetahui hal tersebut Bahkan dirinya Memberikan arahan Ke pihak kecamatan Di tempat terpisah Saat media melakukan penelusuran Guna mendapatkan informasi Yang lebih akurat Kepala-kepala Kepada kepala daerah Yang ikut hadir Dalam undangan ke Jakarta tersebut Salah satu kepala desa Membenarkan bahwa Beberapa kepala desa Menuju Jakarta Menghadiri undangan putra daerah Namun sayangnya Saat ditanya maksud Serta tujuan diundang oleh Julhas Dirinya enggan memberi Komentar dan segera Yang melempar jawaban Kepada ketua abdesi Baik kita beralih Ke informasi selanjutnya Yang masih dilansir Dari lampungnewspaper.dc.id Dengan headline Mahasiswa UMKO Kelara Demonstrasi Minta Oknum Dosen dipecat Dari lampu radio Beritakan Mahasiswa program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Kota Bumi Menggelar aksi Demonstrasi Di halaman Dektorat Universitas Setempat Pada Rabu 20 Maret 2024 Dalam orasinya Mereka menuntut Pihak rektorat Untuk memberhentikan dosen Karena dinilai Tindak tanduknya Selama ini Tidak sesuai Peraturan kampus Maupun etika Profesinya Sebagai guru Di tingkat perguruan tinggi Karena telah melakukan Pelanggaran berat Seperti yang dicatat Para mahasiswanya Dalam tujuh poin Dugaan pelanggaran Yang dilakukan oleh Oknum dosen RFD Semisal Mewajibkan mahasiswa Untuk membeli Baju PDH Dengan harga tinggi Di kisaran Rp235.000 Disertai dengan Ancaman Jika tidak Melunasi Maka nilai Akhir semester Dikeluarkan dari Siakan Kemudian Mewajibkan mahasiswanya Membeli buku Membeli buku Dengan nominal Dianggap terlalu tinggi Yakni sebesar Rp100.000 Mewajibkan Membawa sembako Untuk memenuhi Persyaratan Dinilai yang akan Diberikan setiap Mata kuliahnya Di sisi lain Pihak rektorat UMKO Mengaku telah Menindak lanjuti Tuntutan mahasiswa Yang melakukan Aksi demonstrasi Mulai dari Membentuk komite etik dosen Sampai kepada Memproses oknum Tersebut melalui Komite etiknya Baik pemirsa Kita beralui Ke informasi berikutnya Yang dilansir dari Lampung Newspaper.tiswi.id Dengan headline Sebanyak 14 remaja Di kota metro Diamankan Polisi Sita sarung Dan ikat Pinggang besi Dari metro Yang diberitakan Curan Merespon Tim Atom Tim Atau Tim CRT Sat Reskrim Polres Kota metro Membubarkan Kelompok remaja Yang diduga Bakal melakukan Aksi Perang sarung Polisi Amankan 14 remaja Menita sarung Dan ikat Pinggang besi Kasat Reskrim Polres Kota metro Ibtur Rosali Menjelaskan Belasan remaja Beserta sarung Dan ikat Pinggang besi Itu Diamankan Petugas Di lokasi Di jalan Soekarno Hatta Kelurahan Ganjar Agung Jaman Metro Barat Kota Satempa Dijelaskannya Atas diamankannya 14 remaja Tersebut Aparat Kepolisian Polres Kota metro Mengundang Seluruh Orang Tuanya Untuk Diberikan Imbauan Kepada Polisi Di Mapolres Kota metro Berdasarkan Informasi Dihimpun Lampung Newspaper Diketahui Selama Ramadhan 1445 Jurya Berlangsung Polres Kota metro Bakal Konsisten Melaksanakan Patroli Preventive Strike Sebagai Upaya Penjagaan Tindak Kriminalitas Khususnya Terkait Aksi Premanisme Baik Baik Pemirsa Demikian Baca Koran Edisi Hari Ini Sampai Jumpa Di Baca Koran Edisi Berikutnya Saya Figi Apriana Pamit Undur Diri Sampai Jumpa Sampai 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 Terima kasih.